Sosok Fajar Subekti juru parkir tewas ditembak di Hotel Braga Purwokerto, baru kerja seminggu. Sosok Fajar Subekti 38 tahun tukang parkir yang tewas ditembak di halaman Hotel Braga Purwokerto Kabupaten Banyumas, diketahui sebagai sosok yang ramah. Ia bahkan disebut baru sekitar satu minggu bekerja sebagai tukang parkir di area tersebut. Namun, ia justru tewas ditembak oleh pengunjung, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Diketahui, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 3 lewat 45 WIB, mulanya pelaku hendak keluar dari area hotel. Tadi saya lihat ada dua luka tembak di dada bagian kanan dan kiri, ujar Ade Aynul Yakin, selaku manajer PT Gritindo Parking, pengelola parkir Hotel Braga, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Sewaktu korban meminta karcis parkir ke pelaku, terjadilah penembakan tersebut. Sebelumnya, pelaku sempat mengunjungi tempat hiburan di hotel itu bersama dua laki-laki dan dua perempuan. Setelah dari karaoke ke kelab sebentar terus ke parkiran, durasi dari datang sampai keluar sekitar 2 jam, ucap General Manager Corporate Hotel Braga, Christian Deki Gunadi. Deki mengatakan pihaknya meminta agar kasus penembakan ini diusut tuntas. Terkait kejadian semalam kami mengutuk keras pelaku, kami minta vendor parkir mengawal kasus ini sampai tuntas, kami tidak ingin ada koboy-koboy lagi berseliweran, ungkapnya. Menurut Deki, korban baru satu minggu bekerja sebagai juru parkir di hotelnya. Polisi kini telah berhasil menangkap penembak juru parkir Hotel Braga beberapa jam usai kejadian tersebut. Ia diringkus di sebuah guest house di Purwokerto Utara. Namun identitas pelaku belum dirilis pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Andrian Syahritas Hasibuan menuturkan polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Mengenai motif dan asal senjata pelaku, polisi masih menyelidikinya. Saat ini untuk jenis senjata masih pendalaman, nanti kami koordinasi dengan BRIMOB, tuturnya. Terkait dengan luka yang diderita korban, Andrian Syahr mengungkapkan korban mengalami luka di bagian dada. Dari pemeriksaan awal itu daerah sekitar dada, untuk lengkapnya akan kita sampaikan selanjutnya, jelasnya. Sementara itu, keluarga korban meminta agar kasus penembakan ini diusut tuntas. Untuk pelaku saya minta diusut sampai tuntas, termasuk pistolnya itu dari mana itu. Tandas adik korban, Budi 32 tahun dikutip dari Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!